Effendi Simbolon disorot karena resmi dipecat sebagai kader PDIP pada 28 November 2024 Dia terbukti melanggar etik partai buntut manuver politik yang dilakukannya di Pilgub Jakarta 2024 Effendi Simbolon selama ini dikenal sebagai kader PDIP Dia mulai berkarir politiknya dengan bergabung dengan partai yang dinaungi oleh Megawati Soekarno Putri Effendi pertama kali menjawab sebagai anggota DPR RI pada 2004 dan berhasil mempertahankan jawabannya selama 4 periode beruntun Adapun, PDIP sendiri telah mengusung calonnya sendiri untuk Pilgub Jakarta 2024 yaitu Pramono Anung Ranokarno Pada 24 Agustus tahun lalu, Effendi mengumumkan dirinya batal maju menjadi caleg pada pemilu 2024 Dia juga sempat jadi sorotan saat Pilpres 2024 gara-gara dukungannya terhadap Prabowo Subianto Padahal, kala itu PDIP juga memiliki jagoannya sendiri, yakni Ganjar Pranowo Selama menjadi anggota parlemen, Effendi kerap menuai sorotan karena sikapnya Seperti kalau menyinggung ketidakharmonisan di tubuh TNI semasa kepemimpinan Andika Berkasa Ia juga sempat mengkritik kualitas Menteri Jokowi, merespon serangan ransomware di Pusat Data Nasional atau BDN Kementerian Komunikasi dan Informatika Terbaru, ia justru mendukung Ritwan Kamel Suswono dalam Dilkade Jakarta 2024 meski PDIP sudah mendukung calon lainnya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia